Chen Feng, apakah ini avatar yang kamu padatkan? Yue Nichang perlahan berjalan mendekat dan bertanya dengan kaget setelah merasakan aura mengerikan dari chaos avatar. Avatar kekacauan bukanlah avatarku. Itu adalah avatarku, kata Ye Chen Feng. Avatar, apa itu? Avatar mistik adalah mistik kelas atas dari alam semesta alternatif. Yue Nichang belum pernah mendengarnya sebelumnya. Avatar mistik adalah mistik dari alam semesta alternatif. Ia dapat memadatkan harta karun natal menjadi avatar yang kuat. Ye Chen Feng menjelaskan secara rincin. Nichang, apa harta karun natalmu? Harta karun natalku adalah batu bayi tiga kehidupan, kata Yue Nichang. The Three Life Baby Stoney memiliki jejak jiwa dari Sol Nurturing Stoney. Lebih baik tidak memadatkan avatar. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, Nichang, ayo masuk dan lihat. Mari kita lihat apakah ada harta di dalamnya. Jika ada harta kehidupan yang cocok untuk menggantikan batu muda tiga kehidupan, aku akan memberikan transendensi kemampuan ilahi untukmu. Oke. Yue Nichang menganggup dan mengikuti Ye Chen Feng, yang telah menyingkirkan pagoda esensi ilahi. Mereka perlahan berjalan ke makam di dalam makam. Merusak. Ye Chen Feng meninju dan mendobrak batasan di pintu masuk makam dengan kekuatan lebih dari satu triliun pound. Segera setelah itu, aura dingin yang sangat tidak nyaman keluar dari makam yang gelap gulita. Karena makam ini telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, sejumlah besar yinki telah terkumpul di dalam makam. Yinki begitu kuat sehingga bisa langsung membunuh dewa abadi biasa. Namun, Ye Chen Feng dan Yue Nichang cukup kuat untuk menahan gelombang yinki. Keduanya berpegangan tangan dan berjalan ke makam misterius di dalam makam dengan batu cahaya bulan. Kelelawar. Ada begitu banyak kelelawar darah merah. Tak lama kemudian, mereka berdua melihat puluhan ribu kelelawar darah merah seukuran telapak tangan dengan gigi tajam di dinding makam yang dingin. Meskipun satu kelelawar darah merah tidak perlu ditakuti, ada terlalu banyak kelelawar darah merah di dalam makam. Itu sudah cukup untuk membunuh negara leluhur yang maha kuasa. Of, of. Merasakan kidan darah di tubuh Ye Chen Feng dan Yue Nichang, kelelawar darah merah yang beristirahat di dinding makam menjadi waspada. Mereka mengepakkan sayap merah darah mereka dan mengeluarkan pekikan yang menusuk telinga, menyerang Ye Chen Feng dan Yue Nichang dari segala arah. Domain Pedang. Kelelawar darah merah padat yang menghalangi jalan itu bergegas mendekat. Ye Chen Feng maju selangkah dan mengangkat domain pedangnya. Menggunakan kekuatan yang kuat dari domainnya, dia terus mengoyak dan membunuh kelelawar darah merah. Segera, Ye Chen Feng dan Qin Nan tiba di bagian terdalam dari makam. Mereka menemukan dinding setinggi lebih dari sepuluh sang, diukir dengan sejumlah besar rune bercahaya. Berdengung. Ye Chen Feng dan Li Wuyu melihat ke dinding batu. Ketika mereka melepaskan jiwa mereka yang kuat untuk menyelidiki dinding batu, mereka berdua merasakan jiwa mereka bergetar. Ini, pola cahaya di dinding batu ini, jangan bilang itu semacam kemampuan dewa tertinggi. Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan rune bercahaya di dinding. Dia menemukan bahwa rune ini berkumpul untuk membentuk nyanyian kultifasi yang misterius. Dari kekuatan nyanyian ini, kemungkinan besar itu adalah kemampuan ilahi tertinggi. Ya, dinding cahaya ini harus diukir dengan kemampuan ilahi tertinggi. Yue Raisang menarik kekuatan jiwanya dan membuka matanya. Dia menganggup dan berkata, Nih Chang, kenapa kita tidak memahami kemampuan ilahi tertinggi ini terlebih dahulu, lalu masuk untuk mencari harta karun. Ye Chen Feng tahu betapa berharganya dan kekuatan dari setiap kemampuan ilahi tertinggi. Setiap kali dia memahami kemampuan ilahi tertinggi, kekuatan dan fondasi pertempurannya akan meningkat pesat. Baiklah. Yue Nih Chang juga sangat tertarik dengan kemampuan ilahi tertinggi di dinding batu. Dia menganggup dan duduk bersila di dinding batu bersama Ye Chen Feng. Dia melepaskan kekuatan jiwanya yang kuat ke dinding batu dan mulai memahaminya. Sementara Ye Chen Feng dan Yue Nih Chang memahami kemampuan ilahi tertinggi di makam di dalam makam, situasi di luar makam pembantaian tiba-tiba berubah. Pusat kekuatan ras surgawi dan ras iblis menerima berita bahwa seseorang telah menerobos masuk ke makam pembantaian. Mereka segera bergegas dan menutup pintu masuk makam pembantaian. Apakah kamu mengetahuinya? Siapa yang menerobos masuk ke makam pembantaian dan membunuh pembangkit tenaga ras surgawi dan ras iblis kita? Seorang lelaki tua berjubah hitam berbicara dengan suara serak. Penampilannya tidak bisa dilihat dengan jelas, dan auranya terus bergetar dengan ruang gelap di sekelilingnya. Melapor ke Grand Elder, orang itu membunuh dengan tegas. Siapapun yang melihatnya dalam rasku dibunuh olehnya. Pusat kekuatan ras surgawi yang menjaga pintu masuk makam pembantaian dengan hormat berkata, kami mengirim burung roh untuk mencarinya, tetapi mereka tidak menemukan jejaknya. Sudah berapa lama orang itu berada di makam pembantaian? Penatua Agung dari ras surgawi, yang merupakan dewa kosong setengah langkah, bertanya dengan suara rendah. Sudah lebih dari tiga bulan. Sepertinya tebakan pemimpin klan benar. Masih ada peluang yang belum ditemukan di makam pembantaian. Orang itu pasti merencanakan sesuatu. Grand Elder berkata dengan suara rendah. Orang itu sangat berani membunuh kedua ras kita. Dia harus dilenyapkan. Tetua Agung ras iblis, Mosuan, yang merupakan dewa kosong setengah langkah, berkata dengan wajah muram. Ayo pergi. Ayo masuk ke makam pembantaian. Aku ingin melihat siapa orang itu dan beraninya dia memprovokasi ras surgawi dan ras iblis kita. Setelah berbicara, pembangkit tenaga ras surgawi dan ras iblis memasuki makam pembantaian yang menakutkan dan menakutkan untuk mencari keberadaan Yechenfeng. Namun, makam di dalam makam itu terlalu tersembunyi. Saat itu, ras surgawi tertinggi dan ras kaisar tertinggi tidak menemukannya. Oleh karena itu, tidak mudah untuk menemukan pintu masuknya. Waktu berlalu. Sangat cepat, satu tahun telah berlalu. Yechenfeng dan Yuanichang sama-sama orang yang sangat berbakat. Saat mereka berbicara, mereka dengan sabar memahami kekuatan super tertinggi di dinding batu dan memahami keajaibannya. Ujian 10.000 Dewa Nama yang mendominasi, Yechenfeng dikejutkan oleh kekuatan-kekuatan super tertinggi. Mungkinkah ini kekuatan super yang ditinggalkan oleh Dewa? Tidak masalah jika kita bisa mendapatkan peluang di makam di dalam makam. Cukup menguasai kekuatan super tertinggi dari ujian 10.000 Dewa sudah cukup. Yuanichang juga dikejutkan oleh kekuatan ujian 10.000 Dewa. Setelah menguasai kekuatan super tertinggi, kekuatan tempurnya meningkat pesat. Itu tidak cukup. Jika kita ingin mengendalikan takdir kita sendiri, kita tidak bisa melepaskan peluang apapun. Jika tidak, lain kali jalan bintang kuno dibuka, kita hanya akan bekerja untuk orang lain. Yechenfeng menggelengkan kepalanya dan berkata, Ayo pergi, Nicang. Mari terus maju dan lihat peluang besar apa yang menanti kita. Tunggu. Yuanichang memanggil Yechenfeng. Tangannya dengan cepat berputar saat dia menyimpulkan niat dao yang dia pahami secara ekstrim. Seluruh tubuhnya berubah menjadi lautan menderu yang melonjak dan menyebabkan seluruh ruang bergetar hebat. Ujian 10.000 Dewa. Yuanichang meraung. Lautan yang dia ubah menjadi meraung keras, melepaskan kekuatan ekstrim yang dapat menghancurkan dewa dan menghancurkan semua makhluk hidup. Itu seperti kehancuran terakhir langit dan bumi saat meledak ke arah dinding batu. Ledakan. Setelah diserang oleh ujian 10.000 Dewa Yuanichang, dinding batu yang sangat keras itu langsung hancur, menampakkan lubang hitam tak berdasar. Kita tidak bisa menyerahkan kesempatan sebesar itu kepada orang luar. Setelah menghancurkan dinding batu bertuliskan ujian 10.000 Dewa, Yuanichang tersenyum pada Yechenfeng. Dia mengambil inisiatif untuk memegang tangannya dan perlahan berjalan ke kedalaman makam yang gelap gulita. Sepanjang jalan, keduanya bekerja sama untuk menerobos batasan kuat di makam di dalam makam. Sekitar tiga hari kemudian, mereka berdua tiba di ujung makam di dalam makam dan menemukan sebuah ruangan batu yang disegel dengan pembatas yang kuat. 1972. Empat peti mati perunggu kuno. Sepertinya kita beruntung. Makam pembantaian diduga merupakan makam yang diciptakan Tuhan. Keempat peti mati perunggu yang disegel dengan lapisan belenggu pembatas bukanlah masalah kecil. Jika mereka bisa mendapatkannya, itu pasti akan meningkatkan kemampuan Yechenfeng dan Yuanichang dengan selisih yang besar. Namun, keempat peti mati perunggu kuno itu dijaga oleh patung. Untuk mendapatkan harta karun di peti mati perunggu, pertama-tama mereka harus membunuh empat patung penjaga. Nichang, pagodaro ilahi ini untukmu untuk melindungi dirimu sendiri. Meskipun level Yechenfeng jauh lebih rendah dari level progenitor puncak Yuanichang, kekuatan tempurnya melampaui Yuanichang. Sebagai tindakan pencegahan, dia meminjamkan pagodaro ilahi ke Yuanichang. Baiklah. Yuanichang tidak berdiri dalam upacara dengan Yechenfeng. Dia mengambil pagodaro ilahi dan dengan hati-hati mendekati empat patung penjaga bersama Yechenfeng. Saleh-saleh-saleh. Merasakan pendekatan keduanya, keempat patung penjaga itu tiba-tiba membuka mata mereka yang tertutup rapat. Dua sinar cahaya keluar dari mata mereka dan mengunci Yechenfeng dan Yuanichang. Empat patung penjaga tingkat dewa virtual setengah langkah. Merasakan aura menakutkan dari empat patung penjaga, Yechenfeng segera memastikan bahwa kemampuan empat patung penjaga semuanya telah mencapai tingkat dewa virtual setengah langkah. Meski keempat patung penjaga itu memiliki kemampuan yang menakutkan, Yechenfeng tidak terkejut. Sebaliknya, dia sangat gembira. Semakin kuat patung penjaga, semakin berharga kesempatan di empat peti mati perunggu kuno. Ni Chang, bisakah kamu melawan satu patung penjaga sendirian? Yechenfeng dengan cepat bertanya melalui transmisi suara. Jangan khawatir, Chenfeng. Aku bisa melawan dua patung penjaga sendirian. Meskipun kekuatan tempur Yechenfeng menakutkan, Yuanichang khawatir membiarkannya melawan tiga patung penjaga sendirian. Tidak, kamu hanya perlu melawan satu patung penjaga. Serahkan sisanya padaku. Yechenfeng menggelengkan kepalanya dan memanggil virtual God Weapon, Divine Sword Gluten. Hentikan artefak dewa. Yuanichang bergidik entah kenapa ketika dia merasakan aura destruktif dari pedang pemakan surga. Pada saat berikutnya, Yechenfeng menyulut garis darah primordialnya dan melepaskan daum manipulasi senjata, menebas dengan pedang yang tak terkalahkan. Berdengung. Pedang pemakan surga menebas dan seluruh ruang segera retak. Cahaya pedang yang menakutkan itu seperti celah spasial yang terus retak. Pedang itu menebas idol penjaga yang terbangun sepenuhnya dengan aura yang menakutkan. HUS WUS WUS Ketika idol penjaga hancur, enam sinar cahaya ilahi yang sangat cepat segera keluar dari tubuhnya dan menyerang Yechenfeng. Bentuk kekacauan Dharma. Yechenfeng memanggil chaos Dharma idolnya dan meletakkannya di depannya, membiarkan enam sinar cahaya masuk ke tubuhnya. Dia menggunakan kekuatan kekacauan yang agung untuk menekan mereka. Setelah memurnikan lebih dari sepuluh sinar cahaya ilahi sebelumnya, kekuatan chaos Dharma idol telah meningkat pesat. Jika dia membiarkan chaos Dharma idol terus melahap, itu mungkin bisa menggunakan energi ilahi yang kuat yang terkandung dalam cahaya ilahi untuk menerobos ke alam dewa virtual. Ketika itu terjadi, Yechenfeng akan dapat bergabung dengan chaos Dharma idol dan melepaskan kekuatan tempur sebenarnya dari dewa virtual. Itu akan cukup untuk menghadapi ancaman dewa virtual. Ni Chang, ada dua idola penjaga yang tersisa. Kami akan mengambil masing-masing satu dan mengakhiri ini dengan cepat. Setelah menggunakan Divine Sword Gluten untuk menghancurkan salah satu idola penjaga, Yechenfeng segera berteriak pada Yue Ni Chang yang tertegun. Baiklah. Yue Ni Chang menyadari bahwa dia masih tahu terlalu sedikit tentang Yechenfeng. Kekuatan dan fondasi tempurnya jauh melebihi imajinasinya. Mati. Salah satu idola penjaga meraung dan melepaskan kekuatan yang mengejutkan. Dia melemparkan pukulan ke arah Yechenfeng. Pancaran tinju yang menakutkan terus meruntuhkan ruang, mencoba menghancurkan Yechenfeng. Kami belum tahu siapa yang akan mati. Yechenfeng tidak mengelak. Dia mengambil langkah maju dan meninggalkan jejak kaki yang dalam di tanah yang keras. Dia melepaskan lebih dari 2 triliun pon kekuatan dan melemparkan pukulan ke idola penjaga. Ledakan. Tinju Yechenfeng dan idola penjaga bertambah. Gaya tolak yang mengerikan menyebabkan ruang bergetar hebat dan retakan muncul. Meskipun idola penjaga itu kuat, kekuatan fisik Yechenfeng tidak lebih lemah dari mereka. Setelah adu tinju, keduanya berimbang. Tak satu pun dari mereka bisa melakukan apapun untuk yang lain. Tubuh pedang tak terkalahkan. Yechenfeng menekan darah mendidih di tubuhnya dan mengaktifkan tubuh pedang tak terkalahkan yang kuat. Dia memanggil Divine Sword Gluten dan melancarkan serangan ganas pada para idola penjaga. Dengan kekuatan Yechenfeng saat ini, dia tidak bisa melepaskan serangan terkuat dari Divine Sword Gluten. Namun, Divine Sword Gluten adalah senjata dewa kosong. Serangannya bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh idola penjaga. Serangan idola penjaga terus-menerus dilawan dan tubuh keras dari idola penjaga ditebas oleh pelahap pedang ilahi. Ketika Yechenfeng menggunakan Divine Sword Gluten untuk menekan idola penjaga, kekuatan keos Dharma menggunakan kekuatan absolutnya untuk menekan idola penjaga dan memaksa mereka mundur. Buka segel kekuatan tiga kehidupan. Menahan serangan ganas dari para idola penjaga, Yue Nichang membuka segel di tubuhnya. Dia langsung meningkatkan kekuatan tempurnya menjadi setengah langkah ke dewa kosong. Dia mengendalikan menara roh dewa untuk menyerang idola penjaga sementara dia melakukan keterampilan unik istana Levitation untuk menyerang idola penjaga. Serangan sepuluh ribu dewa. Ketika Yue Nichang mengendalikan menara roh dewa untuk menekan kepala idola penjaga, jari rampingnya bergerak cepat dan bergabung dengan energi luar angkasa yang kuat. Dia melepaskan serangan tak terkalahkan yang dapat menghancurkan para dewa dan menghancurkan semua makhluk hidup. Seolah-olah akhir dunia telah tiba dan dia menyerang para idola penjaga. Retak-retak-retak. Retakan muncul di tubuh keras idola penjaga saat ia menahan serangan serangan sepuluh ribu dewa Yue Nichang. Tubuh idola penjaga dikirim terbang oleh kekuatan ledakan dari serangan sepuluh ribu dewa. Mereka terlempar ribuan meter jauhnya dan menabrak dinding batu yang keras. Dari sudut matanya, dia melihat Mun Raimen melukai berat patung dewa penjaga. Ye Chen Feng benar-benar lega. Dia memegang pedang ilahi menelan langit dan meluncurkan gelombang demi gelombang serangan ke patung dewa penjaga. Dia ingin mengakhiri pertempuran dengan cepat dan membunuhnya. Pedang tak bertuhan. Ketika Ye Chen Feng dengan paksa merobek serangan idola penjaga, seluruh tubuhnya menyatu dengan pedang pemakan surga. Dengan satu serangan pedang, dia merobek ruang dan menusuk ke arah dada idola penjaga dengan kecepatan beberapa puluh kali lebih cepat dari kecepatan cahaya. Pedang yang menakutkan bahkan mungkin menyebabkan retakan muncul di tubuh yang sangat keras dari idola penjaga itu. 3.000 Pukulan Pengubah Dewa Setelah melukai idola penjaga dengan satu serangan pedang, Ye Chen Feng meningkatkan kekuatan fisiknya secara maksimal. Dia mengembangkan empat diagram daul leluhur dan meluncurkan 3.000 pukulan yang mengubah dewa dari jarak dekat. Mereka mendarat di tubuh rusak idola penjaga, menghancurkan lebih dari setengah tubuh idola penjaga. Ye Chen Feng dan Yuanichang melukai para idola penjaga dengan parah. Chaotik Dharma yang lebih kuat menghancurkan idola penjaga dengan kekuatan yang tak terbendung. Mereka menelan enam cahaya ketuhanan yang terbang keluar dari tubuh idola penjaga dan menekannya dengan paksa. Pedang Leluhur Ketika bentuk keos Dharma menghancurkan patung penjaga, Ye Chen Feng melompat tinggi ke udara dan meningkatkan kekuatan tubuh pedang tak terkalahkan menjadi ekstrim. Dalam sekejap, puluhan ribu pedang dewa terbentuk. Mereka seperti sungai pedang yang jatuh dari langit, menghancurkan segala sesuatu di angkasa. Mereka membombardir tubuh patung penjaga dengan kekuatan tak terkalahkan, menghancurkannya dengan satu pukulan. Sebelum enam cahaya ketuhanan dalam tubuh idola penjaga dapat menyerang Ye Chen Feng, Dharma kekacauan berdiri di depan enam cahaya ketuhanan dan menelannya. Dalam waktu kurang dari setengah jam, hanya satu dari empat patung penjaga alam setengah langkah dewa kosong yang tersisa. Patung penjaga terakhir tidak bisa lagi menahan serangan ganas dari Moon Raimen, dan tubuhnya terus-menerus hancur berkeping-keping. Merusak Saat Moon Raimen meraung, dia meluncurkan serangkaian serangan ganas ke patung pelindung yang rusak parah, menghancurkan tubuhnya yang sangat keras dalam satu pukulan. Melahap Dharma kekacauan berdiri di depan Yueni Chang dan menelan cahaya ketuhanan yang mengandung kekuatan ilahi. Aku ingin tahu apakah 24 cahaya dewa ini dapat membantu Dharma kekacauan menerobos ke tingkat dewa virtual. 1973 Ayo pergi dan buka peti mati Setelah dengan paksa menghancurkan empat patung penjaga, Ye Chen Feng dan Yueni Chang menyesuaikan pernapasan mereka untuk sementara waktu dan menyembuhkan luka mereka. Kemudian, mereka datang ke sisi peti mati tembaga kuno pertama yang terjalin dengan sejumlah besar rantai pembatas. Bersama-sama, mereka memutuskan rantai pembatas dan dengan paksa membuka tutup peti mati yang beratnya 10 miliar pound. Saat berikutnya, aura energi yang menakutkan menyembur keluar dari peti mati kuno, menyebabkan seluruh ruang menjadi kacau dan bergejolak, terus-menerus menghasilkan fenomena aneh. Ini? Ini manik asal pembantaian. Melihat manik seukuran kepalan tangan yang diisi dengan energi asal pembantaian yang tergeletak diam-diam di peti mati tembaga kuno, Ye Chen Feng dan Yueni Chang segera menyadari bahwa manik ini adalah energi asal pembantaian yang sangat berharga. Origin Energy adalah energi paling berharga dan langka di alam semesta. Setiap gumpalan origin energy sangat kuat. Dan slater origin bet di depan mereka mengandung lebih dari satu gumpalan origin energy. Jika Ye Chen Feng bisa menyempurnakan semuanya, dia akan bisa meminjam kekuatan slater origin bet untuk melangkah ke anah leluhur Dao bintang 6. Mengumpulkan. Tangan Ye Chen Feng dengan cepat berputar, menyimpulkan niat Dao yang kuat. Dia langsung membentuk beberapa segel tangan yang rumit, dengan paksa menyegel manik asal pembantaian, dan kemudian memasukkannya ke alam semesta. Dia bersiap untuk mendapatkan harta karun di tiga peti mati yang tersisa dan kemudian membagikannya. Harta karun yang disegel di peti mati pertama sudah sangat berharga. Aku ingin tahu harta macam apa yang disegel di tiga peti mati lainnya. Dengan rasa ingin tahu yang kuat, Ye Chen Feng dan Yueni Chang datang ke sisi peti mati tembaga kuno kedua, memutus rantai pembatas, dan dengan paksa membuka tutup peti mati yang beratnya 10 miliar pound. Berdengung. Ye Chen Feng membuka celah ditutup peti mati, dan gelombang aura pembunuh menyembur keluar dari peti mati. Aura pembunuh ini begitu kuat sehingga Ye Chen Feng dan Yueni Chang bisa mencium bau bahaya yang kuat. Pada saat ini, semua rambut di tubuh mereka berdiri tegak. Bahaya. Merasakan bahaya, Ye Chen Feng dan Yueni Chang secara naluri mundur. Saat mereka mundur, gelombang niat membunuh menyembur keluar dari peti mati perunggu kuno, menghancurkan tutup peti mati yang beratnya puluhan miliar kilogram. Pada saat berikutnya, seorang pria jangkung dan kokoh yang seluruh tubuhnya diselimuti untayan cahaya hitam dan dipenuhi dengan aura pembunuh yang melonjak perlahan duduk. Dia membuka matanya yang seperti obsidian dan menatap Ye Chen Feng dan pria lainnya. Aura ini milik dewa virtual tingkat rendah. Melihat ke mata tajam pria itu, Ye Chen Feng dan pria lainnya merasa seperti sedang ditatap oleh binatang buas. Mereka merasakan bahaya yang kuat. Dilihat dari niat membunuh yang terpancar darinya, kemampuan pria itu kemungkinan besar telah mencapai tingkat dewa virtual tingkat rendah. Slater Doppelganger Dia adalah Slater Doppelganger yang disimpulkan oleh Yu Huasen menggunakan Three Lifestone. Melihat Slater Doppelganger, ekspresi Yue Ni Chang berubah. Ni Chang, mundur dan biarkan aku menghadapinya. Meskipun Slater Doppelganger di depan mereka memiliki kemampuan yang menakutkan dan diduga telah mencapai tingkat dewa virtual, kemampuan dan fondasi Ye Chen Feng saat ini cukup untuk bersaing dengan dewa virtual yang maha kuasa. Tidak, mari kita tangani dia bersama. Yue Ni Chang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas. Jangan khawatir, Ni Chang. Jangan khawatirkan aku. Suamimu bisa melawan dewa virtual level rendah sekarang. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata dengan percaya diri. Dia memanggil Chaos Dharma-nya lagi. Meskipun Chaos Dharma hanya memurnikan sebagian kecil dari cahaya ilahi, kemampuannya telah meningkat secara signifikan. Dia selangkah lebih dekat ke alam dewa virtual yang sebenarnya. Chaos Dharma, gabung. Pikiran Ye Chen Feng bergerak dan menyatu dengan Chaos Dharma. Dalam sekejap, kekuatan tempur Ye Chen Feng melonjak hingga setengah langkah ke dewa virtual. Kemudian, dia bergabung dengan hati dewa dan meningkatkan kekuatan tempurnya menjadi dewa virtual tingkat rendah. Dewa virtual tingkat rendah. Cheng Feng dapat melepaskan kekuatan dewa virtual tingkat rendah. Mata indah Yue Ni Chang melebar. Dia menyadari bahwa dia tidak mengenali Ye Chen Feng lagi. Dapat dikatakan bahwa semua teknik yang ditampilkan Ye Chen Feng benar-benar di luar imajinasinya. Bahkan Yuhua Sen tidak memiliki teknik seperti itu. Ni Chang, mundur. Jika aku tidak bisa mengalahkannya, datang dan bantu aku. Ye Chen Feng berteriak pada Yue Ni Chang saat kekuatan tempurnya meningkat. Baiklah. Yue Ni Chang menikmati perasaan dilindungi. Dia menganggup dan mundur ke samping. Ayo, tunjukkan padaku kekuatan sebenarnya dari dewa virtual. Ye Chen Feng memperluas suatu teritori dan menyerang Slater Doppelganger dengan Divine Sword Swallowing Sky miliknya. Saat Ye Chen Feng menyerang, mata hitam pekat Slater Doppelganger menembakkan domain yang kuat, dengan paksa memblokir serangan domain pedang. Wilayah Pembantaian Merasakan kekuatan wilayah pembantaian Doppelganger yang berisi kekuatan wilayah pembantaian yang kuat, Ye Chen Feng segera menggabungkan kekuatan wilayah pedang ke langit pedang ilahi yang menelan. Dia menebas wilayah pembantaian yang menakutkan. Yang paling Di bawah serangan pedang ilahi yang menelan langit, wilayah pembantaian retak. Cahaya pedang yang menakutkan terus mengenai tubuh Slater Doppelganger. Tubuh yang tangguh. Setelah menerima serangan dari Divine Sword Swallowing Sky, tubuh Slater Doppelganger hanya retak sedikit. Ye Chen Feng dikejutkan oleh ketangguhan tubuh Slater Doppelganger. The Slater Domain hancur ketika Slater Doppelganger meraih peti mati perunggu kuno yang beratnya miliaran kilogram dan menghancurkannya ke arah Ye Chen Feng seperti sedang mengayunkan gunung yang mengjulang tinggi dengan kekuatan triliunan kilogram. Ledakan Peti mati perunggu kuno dan pedang ilahi yang menelan langit bertabrakan. Kekuatan ledakan mengguncang ruang batu dengan kuat. Seluruh makam berguncang dari pertarungan sengit antara mereka berdua. Mata naga leluhur Setelah menerima serangan peti mati perunggu kuno, mata naga leluhur terbuka di dahi Ye Chen Feng. Itu menembakkan puluhan ribu sinar cahaya dan menyerang Slater Doppelganger. Mata naga leluhur menembus ruang dan menyerang. The Slater Doppelganger segera melontarkan pukulan. Kekuatan wilayah pembantaian yang menakutkan menghancurkan segalanya, termasuk serangan mata naga leluhur. Pedang leluhur, kekacauan tak terbatas, serangan sepuluh ribu dewa. The Slater Doppelganger terus menerobos serangan. Ye Chen Feng mengendalikan kekuatan leluhur yang tak ada habisnya di tubuhnya hingga mendidih. Dia mengaktifkan tubuh pedang tak terkalahkan dan menggabungkan jiwa pedang leluhur dan wilayah pedangnya. Dia dengan paksa melakukan tiga kekuatan super tertinggi dan menyerang pembantaian Doppelganger. Ye Chen Feng mengubah tubuhnya menjadi puluhan ribu pedang. Tangan kirinya berubah menjadi kekacauan tak terbatas dan tangan kanannya berubah menjadi serangan sepuluh ribu dewa. Saat tiga kekuatan super tertinggi dilakukan, ruang angkasa hancur dan matahari hilang. Seolah-olah seluruh dunia akan dihancurkan. Meskipun Slater Doppelganger kuat, itu masih tidak bisa menahan serangan dari tiga negara adidaya tertinggi Ye Chen Feng. KKK The Slater Territory yang dipertahankan dengan paksa oleh Slater Doppelganger telah hancur. Kekuatan super yang menakutkan membombardir tubuhnya terus-menerus dan membuatnya terbang. Dia menabrak tembok yang sangat keras dan menciptakan lubang yang dalam. Melakukan tiga kekuatan super tertinggi pada saat yang sama. Bahkan Void God biasa tidak akan mampu melakukan itu. Yue Nichang benar-benar yakin dengan kekuatan Ye Chen Feng. Dia menatapnya dengan tatapan lembut. Suara apa itu? Pertarungan sengit antara Ye Chen Feng dan Slater Doppelganger di kedalaman makam menyebabkan keributan besar. Itu menyebabkan seluruh makam bergetar dan mengingatkan para ahli Imperial Sky Klan dan Demon Rache yang sedang mencari keberadaan Ye Chen Feng. Grand Elder Mosuan, ikuti aku dan serang tembok luar angkasa ini. Mengandalkan persepsinya yang kuat, Grand Imperial Elder mendeteksi sumber getaran di luar angkasa. Bersama dengan setengah langkah dewa virtual Mosuan, mereka menyerang bersama dan secara paksa menerobos dinding ruang yang keras dari makam pembantaian. Mereka mengambil risiko memasuki ruang hitam, melintasi ruang dan memasuki lingkungan makam yang kacau di dalam makam. Jadi kamu bersembunyi di sini. 1974. Mati. Pertahanan The Slater Klone sangat menakutkan. Meski terluka parah, itu tidak mempengaruhi kekuatan tempurnya. Itu mengambil dua peti mati perunggu yang beratnya puluhan miliar pound dan melemparkannya ke Ye Chen Feng. Pedang tak bertuhan. The Slater Doppelganger mengayunkan dua peti mati perunggu kuno dan menyerang. Ye Chen Feng segera mempercepat aliran waktu sebanyak 10 kali dan menikam dengan pedang tanpa ampun, menusuk dada Slater Doppelganger yang patah. Desir. Seperti pisau panas yang menembus mentega, pedang dewa itu menembus tubuh Doppelganger pembantai. Namun, pedang ini tidak mempengaruhi serangan Doppelganger. Kedua peti mati perunggu kuno itu menghantam tubuh Ye Chen Feng dengan keras, meninggalkan bekas luka berdarah di tubuhnya. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari lukanya. Cheng Feng. Wajah Yuanichang menjadi pucat ketika dia melihat Ye Chen Feng terluka oleh Slater Klone. Hatinya ada di tenggorokannya dan dia ingin menyelamatkannya. Senior Seng Su, Senior T-Meles, Grim Rapper, dan The Mid Demon, keluar sekarang. Ye Chen Feng tidak memaksakan dirinya. Saat dia menyembuhkan tubuhnya, dia memanggil ke empat dewa demi-virtual dari cermin semesta dan menyerang klon pembantai bersama-sama. Empat dewa demi-virtual. Yuanichang, yang hendak menyerang, terkejut saat melihat Shen Daoxu, The Mid Demon, dan yang lainnya. Dia terkejut bahwa Ye Chen Feng memiliki kekuatan yang menakutkan bersamanya. Wilayah Pembantaian. Pada saat yang sama, di bawah serangan Ye Chen Feng, Shen Daoxu, dan yang lainnya, serangan Slater Doppelganger langsung ditekan. Dia dengan cepat membuka domain pembantaiannya, ingin menggunakannya untuk bertahan dari serangan Ye Chen Feng dan yang lainnya. Wilayah Pedang, Wilayah Dewa, Wilayah Grim Rapper, Wilayah Demi Iblis. Saat klon pembantaian membuka wilayah pembantaiannya, Ye Chen Feng dan empat lainnya melepaskan wilayah kuat mereka pada saat yang sama dan bertabrakan dengan wilayah pembantaian. Di bawah pengaruh lima area tersebut, area pembantaian yang dibuat oleh Doppelganger pembantaian langsung hancur. Kekuatan menakutkan dari daerah itu menghantam Doppelganger pembantaian dan membuatnya terbang lagi. Dia menabrak dinding batu yang keras, menciptakan lubang besar. Pedang ilahi menelan surga, sabit kematian, pedang kekosongan ilahi. Begitu pembantaian Doppelganger menabrak dinding batu, Ye Chen Feng dan empat lainnya secara bersamaan menggunakan senjata terkuat mereka untuk menyerang, melukai Doppelganger pembantaian dengan parah dan tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Apa yang telah dialami Cheng Feng selama ini? Yue Nichang dipenuhi rasa ingin tahu terhadap pengalaman Ye Chen Feng selama 100 tahun terakhir. Dia ingin tahu bagaimana dia berhasil mengumpulkan kekuatan yang begitu menakutkan. Bunuh-bunuh. Luka-lukanya terus memburuk, tetapi Slater Doppelganger tidak memperlambat serangannya. Dia mengeluarkan serangkaian raungan ganas dan terus-menerus merobek serangan Ye Chen Feng dan yang lainnya, mati-matian melawan. Hanya Ye Chen Feng saja yang sudah seimbang dengannya. Dengan tambahan Sen Daoksu dan yang lainnya, perlawanan Slater Doppelganger menjadi lemah dan tak berdaya. Itu tidak bisa menyakiti Ye Chen Feng sama sekali. Semuanya, bantu aku menekannya. Setelah menyaksikan kekuatan pertempuran yang mengerikan dari Slater Doppelganger, Ye Chen Feng memutuskan untuk menggunakan otak anak yang baru saja dipelihara oleh otak pemakan dewa untuk mengendalikannya dan kemudian mengirimnya ke Yueni Chang. Yueni Chang memiliki perlindungan Doppelganger pembantaian dewa virtual tingkat rendah, sehingga Ye Chen Feng dapat yakin dan membiarkannya kembali ke Istana Yuhua. Baiklah. Sen Daoksu dan yang lainnya menganggup dan sekali lagi melepaskan wilayah kekuasaan mereka. Mereka menggabungkan empat wilayah besar bersama-sama dan menekan Slater Doppelganger. Mengaum. 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 Saat empat wilayah besar menekannya, pembantaian Doppelganger mengeluarkan serangkaian raungan yang tidak manusiawi dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk membuka wilayah pembantaian untuk melawan. Sepuluh ribu kesengsaraan dewa. Pada saat itu, Ye Chen Feng mendorong empat makna dao besar ke ekstrim dan menggabungkannya dengan tubuh pedang dan wilayah pedang yang tak terkalahkan. Dia meledakan serangan yang mengerikan seolah-olah akhir dunia telah tiba dan menerobos wilayah pembantaian. Kemudian, empat wilayah besar menekannya. Kekuatan menakutkan langsung menekan kaki Slater Doppelganger ke tanah yang keras, menyebabkan retakan muncul di tanah. Pedang tak bertuhan. Ketika Slater Doppelganger ditekan, Ye Chen Feng memegang Divine Void Sword di tangannya dan dengan cepat menusuk keluar. Pedang itu menembus lubang di kepala Slater Doppelganger dan mengeluarkan otak anak yang baru saja dipelihara oleh otak pemakan dewa. Dia membiarkannya melewati lubang dan masuk ke kepala Slater Doppelganger, mengikis kesadarannya. Mengaum. 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 The Slater Doppelganger menutupi kepalanya dengan kedua tangan dan meraung kesakitan. Suara yang mengerikan menyebabkan retakan muncul di ruang yang kacau, menyebabkan Shen Daoksu dan yang lainnya mengalami sakit kepala dan pendarahan dari tujuh lubang mereka. Semuanya, cepat kembali. Ye Chen Feng takut sesuatu akan terjadi pada Shen Daoksu dan yang lainnya. Dia mengumpulkan suatu teritori untuk menekan Slater Doppelganger dan memanggil mereka untuk kembali. KKK. Suatu teritori Ye Chen Feng terus retak di bawah serangan menyakitkan dari Slater Doppelganger. Untuk mengontrol pembantaian Doppelganger, Ye Chen Feng tidak mundur. Dia mengatupkan giginya dan bertahan dengan pahit. Dia terus-menerus memperbaiki retakan di suatu teritori dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menekan Slater Doppelganger. Mati untukku. Saat Slater Doppelganger hampir kehilangan kesadarannya, dia melepaskan pukulan mematikan ke arah Ye Chen Feng. Itu menembus suatu teritori dan membombardir Ye Chen Feng. Bang! Ye Chen Feng, yang tidak bisa mengelak tepat waktu, diserang oleh pukulan membunuh Slater Doppelganger. Seluruh tubuhnya meledak, berubah menjadi kabut berdarah. Cheng Feng. Ye Chen Feng menyaksikan adegan Ye Chen Feng dihancurkan oleh Slater Doppelganger. Hatinya jatuh ke jurang maut dan air matanya mengalir tak terkendali. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia berpikir bahwa hasil seperti itu akan terjadi. Ye Chen Feng, yang seharusnya memiliki keunggulan absolut, dihancurkan oleh Slater Doppelganger. Sama seperti Yueni Chang merasa seperti hatinya ditusuk oleh pisau dan berlari dengan putus asa, Ye Chen Feng melakukan kemampuan ilahi yang tidak mati. Dia dengan cepat memperbaiki tubuh fisiknya dan mundur. Cheng Feng, kamu. Yueni Chang melebarkan matanya dengan tak percaya saat dia melihat Ye Chen Feng memperbaiki tubuh fisiknya secara instan dan menjadi seperti baru. Ye Chen Feng dengan lembut menyeka air mata dari sudut mata Yueni Chang dan menghiburnya dengan lembut, jangan khawatir. Suamimu memiliki sembilan nyawa. Dia tidak akan mati. Slater Doppelganger yang mengamuk setelah dikendalikan oleh Soul Eater berangsur-angsur menjadi tenang. Akhirnya, ia berhenti menyerang dan berdiri di tempatnya dalam keheningan. Yueni Chang, Slater Doppelganger level dewa virtual level rendah ini untukmu. Dengan itu, aku bisa membiarkanmu kembali ke Ascension Palace tanpa khawatir. Kata Ye Chen Feng. Baiklah kalau begitu, aku akan menerima pembantaian Doppelganger ini. Yueni Chang mengangguk. Dia menggigit jarinya dan mengetuk kepala Slater Doppelganger, berusaha membuatnya mengenalinya sebagai tuannya. Di bawah kendali kesadaran Ye Chen Feng, Slater Doppelganger tidak melawan darah asal Yueni Chang. Itu memungkinkannya mengalir ke tubuhnya dan membangun hubungan darah. Setelah lebih dari satu jam, Yueni Chang, yang telah memeras darah asal dalam jumlah besar, berhasil mengenali Slater Doppelganger sebagai tuannya. Otak pemakan jiwa, simpan. Ye Chen Feng mengaktifkan pikirannya dan mengingat otak pemakan jiwa. Dia juga mengingat pembantaian Doppelganger Yueni Chang ke dalam tubuhnya untuk memperbaikinya. Chang Feng, ini merasa bahwa hubungan antara Ye Chen Feng dan Yueni Chang tidak sederhana, tanya Doppelganger yang baik hati. Senior, ini istriku, Yueni Chang, yang aku cari. Ni Chang, ini senior divine Doppelganger dan ini senior abadi. Mereka berdua yang maha kuasa dari protos. Ye Chen Feng memperkenalkan mereka satu sama lain. Ni Chang menyapa kedua senior. Terima kasih banyak telah menjaga Chang Feng. Yueni Chang berkata dengan rasa terima kasih. Jika kamu berbicara tentang merawat kami, suamimu yang merawat kami dua tulang tua. Tanpa Chang Feng, kami tidak akan dapat mencapai tingkat dewa virtual setengah langkah dengan begitu cepat. Divine Daok Su berkata sambil tersenyum. Baiklah, mari kita lanjutkan membuka peti mati. 1975 Membuka Ye Chen Feng menghancurkan rantai pembatas dan dengan paksa membuka tutup peti mati yang berat. Gelombang kekuatan domain ditembakkan dari peti mati perunggu kuno. Ini adalah Batu Wilayah Tiga Batu Wilayah Melihat tiga batu abu-abu gelap berukuran baskom di peti mati perunggu kuno yang berisi domain yang kuat, Shen Daok Su dan Shen Daok Su, yang telah hidup selama bertahun-tahun, segera menyadari bahwa ketiga batu abu-abu gelap ini adalah batu domain yang pernah mereka miliki. Susah payah mencari. Jika mereka dapat memahami batu wilayah, mereka yakin bahwa mereka dapat melangkah ke alam dewa kosong dalam waktu seratus tahun. Chang Feng, aku tahu permintaan kami sedikit mendadak, tetapi batu wilayah ini sangat penting bagi kami. Aku ingin tahu apakah kamu dapat memberi kami masing-masing sehingga kami dapat memahami wilayah yang lengkap dan menerobos ke alam dewa kosong. Kata Shen Daok Su dengan wajah penuh keinginan. Tidak masalah. Ye Chen Feng telah memahami wilayah pedang, jadi batu wilayah tidak terlalu berguna baginya. Dia tidak pelit dan memberikan dua batu wilayah kepada Shen Daok Su dan Shen Henggu. Adapun batu wilayah terakhir, dia memberikannya kepada Yue Nichang bersama dengan Chaos Divine Fruit yang berisi bagian dari inti wilayah. Baiklah, ayo buka peti mati terakhir. Ye Chen Feng datang ke peti mati terakhir. Dia ingin tahu harta karun apa yang disembunyikan di peti mati ini dan apakah itu sama berharganya dengan tiga peti mati sebelumnya. Membuka. Ye Chen Feng meraung dan mematahkan rantai peti mati perunggu kuno. Dia dengan paksa mengangkat tutup peti mati yang beratnya 10 miliar kilogram. Dia menemukan bendera kuning tanah seukuran telapak tangan yang diukir dengan pola formasi yang dalam. Itu adalah bendera kuno yang memancarkan kekuatan langit dan bumi. Ini. Mungkinkah ini senjata dewa kosong yang legendaris, bendera langit dan bumi? Merasakan kekuatan langit dan bumi dari bendera kuno, asal usul bendera kuno ini segera muncul di benak Shen Daoksu. Bendera langit dan bumi. Cheng Feng, apakah kamu mengatakan bahwa ini adalah bendera langit dan bumi yang legendaris? Shen Daoksu dan Shen Xiu Heng pernah mendengar tentang bendera langit dan bumi sebelumnya. Mereka tahu bahwa bendera kuno ini disebut leluhur bendera dan memiliki kekuatan yang menakutkan untuk mengubah kehampaan. Iya, ini seharusnya bendera langit dan bumi. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, saya tidak menyangka bahwa kami akan mendapatkan panen seperti itu di makam pembantaian. Perjalanan ini tidak sia-sia. Ayo, Ni Chang, aku akan memberimu bendera kuning hitam ini juga. Itu akan menjadi harta kelahiranmu. Meskipun bendera kuning misterius sangat berharga, bagi Ye Chen Feng, nyawa Yue Ni Chang lebih penting. Ye Chen Feng langsung memberikan bendera kuning misterius kepada Yue Ni Chang. Tidak, tidak, Cheng Feng, cukup bagiku untuk memiliki pembantaian doppelganger. Kamu harus menyimpan bendera kuning hitam bersamamu. Yue Ni Chang menggelengkan kepalanya dan menolak. Ye Chen Feng dengan paksa mendorong bendera Suan Huang ke tangan Yue Ni Chang dan berkata dengan serius, Ni Chang, dengarkan aku. Cepat sempurnakan bendera Suan Huang menjadi harta karun hidupmu. Lalu, aku akan mengajarimu gambar cermin ilahi. Mungkin gambar cermin ilahi bisa memecahkan krisis life jadi Anda dikendalikan oleh Yu Hua Shen. Baiklah. Melihat tatapan lembut Ye Chen Feng, hati Yue Ni Chang dipenuhi rasa syukur dan kebahagiaan. Dia tidak menolak, tetapi meneteskan setetes darah ke bendera Suan Huang untuk mengikatnya ke tubuhnya. Lansia, cepat dan kembali ke alam semesta untuk berkultivasi. Cobalah menerobos ke alam roh kosong secepat mungkin. Jadi berbicara, Ye Chen Feng mengirim Sen Daok Su dan yang lainnya kembali ke alam semesta. Mu Linger, cepat dan keluar. Demi memahami bahaya Yue Ni Chang, Ye Chen Feng mengirim Mu Linger keluar. Linger, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Life jadi istriku ada di tangan orang jahat. Apakah kamu punya cara untuk menyelesaikan krisisnya? Itu sangat sederhana. Selama istrimu membentuk idola dharma dan membagi semangat hidupnya ke dalamnya, dia akan dapat mempertahankan hidupnya bahkan jika orang jahat itu menghancurkan tablet hidupnya. Kata Mu Linger. Linger, apakah kamu punya cara untuk membagi life jadi? Oke, meskipun metode Mu Linger layak, Ye Chen Feng tidak tahu bagaimana melakukannya. Saya bersedia. Mu Linger menganggup dan mengajari Ye Chen Feng cara untuk membagi life jadi. Terima kasih banyak, Linger. Ye Chen Feng bersuka cita atas pengetahuan itu. Selama Yue Ni Chang membentuk idola dharma dan membagi life jadenya, nasibnya tidak akan berada di bawah kendali Yuhua Sen. Ni Chang, datanglah ke alam semesta untuk memurnikan bendera Suan Huang. Akan lebih cepat dengan cara ini. Demi menghemat waktu, Ye Chen Feng mengirim Yue Ni Chang ke inti alam semesta agar dia bisa menyempurnakan bendera Suan Huang lebih cepat. Cheng Feng, kamu menemukan kakak Ni Chang. Saat Yue Ni Chang sedang memperbaiki bendera Suan Huang, Xia Wendy merasakan kehadirannya dan berjalan perlahan. Ketika dia melihat sosok Yue Ni Chang yang anggun dan anggun, dia merasa sedikit gugup, takut Yue Ni Chang tidak akan menerimanya. Aku sudah menemukan Ni Chang. Ye Chen Feng menganggup. Wendy, percayalah padaku, Ni Chang pasti akan menerimamu. Mem, Xia Wendy menganggup ringan dan menggigit bibirnya. Jika kakak Ni Chang tidak dapat menerimaku, aku akan meninggalkanmu. Percayalah padaku, kita bertiga tidak akan pernah berpisah. Ye Chen Feng dengan lembut membelai rambut-lembut Xia Wendy dan menghiburnya. Waktu berlalu. Setengah tahun di dunia luar adalah 25 tahun di alam semesta. Selama 25 tahun ini, Ye Chen Feng menyempurnakan energi asal pembantaian dan mengkonsolidasikan fondasi kultifasinya untuk menerobos ke alam leluhur Dao Bintang 5. Pada saat yang sama, dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk memahami misteri waktu yang mendalam yang terkandung di dalam kayu ilahi waktu. Bentuk chaos dharma telah melahap semua cahaya ilahi dan hanya selangkah lagi dari menerobos ke alam dewa kosong. Mem, seseorang akan datang. Saat Ye Chen Feng mencoba menerobos ke dunia berikutnya, embryo tau primitif yang tersembunyi di lubang cacing menemukan Grand Elder dan yang lainnya yang telah memasuki tingkat kedua makam di dalam makam. Itu segera memberitahu Ye Chen Feng. Ni Chang, berapa lama lagi kamu perlu memperbaiki bendera Suanhuang? Mengetahui bahwa musuh akan datang, Ye Chen Feng merendahkan suaranya dan mengirimkannya ke telinga Yue Ni Chang. Aku akan membutuhkan paling banyak setengah tahun untuk menyempurnakan bendera Suanhuang menjadi harta karun hidupku. Yue Ni Chang menjawab. Besar. Tanpa peta, tidak mudah menemukan inti makam di dalam makam. Ye Chen Feng membiarkan embryo tau primitif dan penelan ruang bersembunyi dengan baik dan terus berkultivasi di alam semesta. Dia menyempurnakan energi asal pembantaian dan energi hati dewa dan memahami dao waktu. Setelah menyempurnakan satu helai slater origin energy, fondasi kultivasi Ye Chen Feng telah menjadi sangat kuat. Merasa bahwa waktunya tepat, Ye Chen Feng menyatu dengan untayan kedua energi asal pembantaian dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menerobos ke alam leluhur dao bintang 5. Retakan, retakan, retakan. Di bawah pengaruh slater origin energy, kemacetan wilayah Ye Chen Feng hancur. Dengan semburan energi, dia menerobos kemacetan dan menerobos ke alam leluhur dao bintang 5. Setelah menerobos ke alam leluhur dao bintang 5, Ye Chen Feng masih memiliki lima energi asal pembantaian dan bagian dari energi hati dewa. Selama dia memperkuat fondasi kultivasinya, dia pasti bisa menerobos ke alam leluhur dao bintang 6 dengan sisa energi asal pembantaian dan energi hati dewa. Tidak lama setelah Ye Chen Feng menerobos ke alam leluhur dao bintang 6, Yue Nichang berhasil menyempurnakan bendera hitam kuning ke dalam tubuhnya dan menjadikannya harta karun hidupnya. Nichang, ingat, aku akan mengajarimu kekuatan dewa dharma idola dan kekuatan dewa abadi. Ye Chen Feng datang di depan Yue Nichang dan mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan dengan cepat. Dia secara paksa menanamkan nyanyian kultivasi dari dua kekuatan ilahi dan metode membagi jiwa kehidupan menjadi jiwa Yue Nichang. Nichang, selama kamu memadatkan idola dharma kuning hitam dan memisahkan jiwa kehidupan, bahkan jika Yuhuasen mengendalikan tablet kehidupanmu, dia tidak akan dapat mengancam hidupmu. Oke, Yue Nichang menganggup dan tersenyum menawan. Momomomong, Cheng Feng, dia adalah Wendy, kan? Aku mendengar Mingar menyebut dia sebelumnya. Ye Chen Feng menganggup dan bertanya, ya, Wendy telah bersamaku akhir-akhir ini ketika kamu tidak bersamaku. Nichang, apakah kamu bersedia menerima Wendy? Oke, aku ingin seorang saudara perempuan. Jika kamu berani menggertaku, Wendy dan aku akan berurusan denganmu bersama. Yue Nichang tahu perasaan Ye Chen Feng padanya, jadi wajar saja, dia menerima Wendy. Ini membuat Ye Chen Feng dan Wendy, yang sedikit gugup, menghela nafas lega. Terima kasih, Suster Nichang, kata Wendy dengan manis. Oke, Nichang, ras dewa dan ras iblis telah menemukan makam di dalam makam. Cepat coba memadatkan idola dharma kuning hitam. Saat kamu memadatkan idola dharma kuning hitam, kita akan keluar dan menemui musuh. Kata Ye Chen Feng. Oke. Yue Nichang menganggup dan menyingkirkan semua pikiran yang mengganggu. Dia mulai mengabdikan dirinya pada proses pemadatan idola. Idola dharma kuning hitam. 1976. Waktu berlalu dan 25 tahun telah berlalu di alam semesta. Dalam 25 tahun ini, Ye Chen Feng telah menggunakan otak pemakan dewa untuk sepenuhnya memahami aturan waktu di kayu ilahi waktu. Dia telah meningkatkan kecepatan-percepatan waktu sebanyak 30 kali dan kecepatan perlambatan waktu sebanyak 20 kali. Namun, karena kayu ilahi waktu telah layu, tidak ada aturan penghentian waktu di kayu ilahi waktu. Dengan bantuan Ye Chen Feng, Yue Nichang berhasil memadatkan kekuatan dharma hitam dan kuning. Karena bendera hitam dan kuning adalah artefak dewa kosong, kekuatan dharma hitam dan kuning yang dipadatkannya bahkan lebih menakutkan daripada kekuatan dharma kekacauan. Itu telah mencapai alam dewa kosong. Membagi jiwa kehidupan. Setelah memadatkan kekuatan dharma hitam dan kuning, Yue Nichang segera mengikuti metode yang diajarkan Ye Chen Feng padanya. Dia dengan paksa membagi 2 per 3 jiwa kehidupannya menjadi kekuatan dharma hitam dan kuning. Dengan cara ini, bahkan jika Yuhu Hwasen menghancurkan life jade, dia tidak akan dapat membahayakan nyawa Yue Nichang. Alam dewa kosong, dewa abadi. Setelah memahami batu wilayah selama 50 tahun, dia hampir menyempurnakan wilayah dewa. Dia hanya selangkah lagi dari menerobos ke alam dewa kosong. Nichang, apakah kamu punya cara untuk meninggalkan makam pembantaian secara diam-diam? Setelah Yue Nichang berhasil memadatkan kekuatan dharma hitam dan kuning dan membagi jiwa kehidupannya, Ye Chen Feng benar-benar lega. Dengan perlindungan slater doppelganger dan kekuatan dharma hitam dan kuning, dia bisa membiarkan Yue Nichang kembali ke Ascension Peles tanpa khawatir. Iya. Yue Nichang menganggup dan berkata, dengan bantuan batu tiga kehidupan, saya dapat berkomunikasi dengan batu tiga kehidupan. Saya dapat menggunakan kekuatan batu tiga kehidupan untuk membuka gerbang luar angkasa dan langsung pergi. Nichang, aku baru saja memikirkannya. Kamu belum bisa mengekspos dirimu sendiri. Ye Chen Feng berkata, bagaimana dengan ini? Anda dapat menggunakan batu tiga kehidupan untuk membuka gerbang luar angkasa dan meninggalkan makam pembantaian. Kemudian, Anda dapat menemukan cara untuk menyembunyikan doppelganger pembantaian dan kekuatan dharma hitam dan kuning. Lalu, Anda bisa menyalahkan semua yang terjadi di makam pembantaian pada saya. Ini. Nichang, lakukan apa yang aku katakan. Meskipun istana Yuhua kuat, mereka tidak dapat menyakitiku. Baru-baru ini, aku akan kembali ke benua pertarungan jiwa. Oleh karena itu, bahkan jika mereka menargetkanku, Yuhua Sen dan yang lainnya akan menang. Tidak dapat menemukanku. Ye Chen Feng menyelah Yueni Chang dan melanjutkan, kamu dapat menggunakan waktu ini untuk menerobos ke tingkat dewa virtual dengan Chaos Divine Fruit dan Teritoris Tone. Setelah Anda menerobos ke alam dewa virtual, dengan bantuan slater doppelganger dan bentuk dharma hitam dan kuning, Anda akan memiliki peluang yang jauh lebih tinggi untuk mengambil giyok kehidupan dari Yuhua Sen. Baiklah, Cheng Feng, kamu juga harus berhati-hati. Meskipun kekuatan tempurmu kuat dan kamu bisa melawan dewa virtual tingkat rendah, ada banyak dewa virtual tingkat menengah dan tingkat akhir di antara berbagai suku di alam dewa virtual. Mereka masih bisa menyakitimu, kata Yueni Chang dengan sungguh-sungguh. Aku mengerti, aku akan berhati-hati. Ye Chen Feng mengangguk. Baiklah, tidak ada waktu untuk disiasiakan. Cepat dan tinggalkan tempat ini. Ingat, tujukan semua kesalahan padaku. Katakan bahwa aku mencuri semua yang ada di makam ini. Meskipun Ye Chen Feng enggan berpisah dengan Yueni Chang, dia hanya bisa membiarkan Yueni Chang pergi dulu ke dunia luar untuk menutupi Yueni Chang dengan lebih baik. Cheng Feng, aku akan menunggumu di istana Yuhua. Kamu harus datang dan menikahiku dengan selamat. Yueni Chang memeluk Ye Chen Feng. Setelah ciuman yang dalam, dia membuka segel Tree Life Baby Stoney. Dia menuangkan sejumlah besar kekuatan leluhur ke dalam Batu Bayi Tiga Kehidupan dan mencoba berkomunikasi dengan Batu Bayi Tiga Kehidupan. Batu Bayi Tiga Kehidupan adalah Batu Primordial Kosmis dan mengandung energi yang tak terbayangkan. Ketika Batu Bayi Tiga Kehidupan berkomunikasi dengan Batu Bayi Tiga Kehidupan, gerbang luar angkasa misterius muncul. Cheng Feng, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Aku pergi. Yueni Chang menatap Ye Chen Feng dengan enggan. Kemudian, dia dengan paksa menghancurkan semua meridian di tubuhnya untuk menciptakan ilusi bahwa dia terluka parah. Dia pergi melalui gerbang luar angkasa dan meninggalkan makam yang menakutkan di dalam makam. Ya, energi luar angkasa. Seperti lalat tanpa kepala, Grand Imperial Elder dan yang lainnya yang mencari Ye Chen Feng di makam di dalam makam tiba-tiba merasakan gelombang energi luar angkasa. Mereka segera memanggil artefak leluhur berkualitas tinggi mereka dan menyerang gerbang luar angkasa, menghancurkannya. Mereka mengambil risiko dan memasuki ruang hitam. Mereka dengan paksa melewati ruang dan memasuki ruang inti makam di dalam makam di dalam makam. Sekelompok makam, sekelompok besar makam. Ketika mereka akhirnya memasuki area inti makam di dalam makam di dalam makam, penatua kerajaan agung dan yang lainnya segera melihat kelompok besar makam itu. Sekel tempat ini, aku ingin dia tidak bisa melarikan diri meskipun dia punya sayap. The Grand Imperial Elder memerintahkan dengan ekspresi muram. Dia merasa Ye Chen Feng, yang secara terbuka menentang mereka, bersembunyi di kelompok makam di depan mereka. Ya, lebih dari sepuluh anggota klan langit dan dewa kosong dari suku iblis patuh. Mereka memanggil bendera formasi dan membentuk dua formasi misterius. Mereka menyegel seluruh kelompok makam dan tidak memberi Ye Chen Feng kesempatan untuk melarikan diri. Ayo masuk. Setelah menyegel makam, penatua kekaisaran agung dan Mosuan, yang merupakan setengah langkah menuju dewa kosong, memimpin hampir 30 dewa kosong dari dua suku ke dalam kelompok makam yang menakutkan. Mereka sedang mencari keberadaan Ye Chen Feng dan kesempatan langkah di kelompok makam. Ye Chen Feng dan Yueni Chang telah menembus semua batasan dan bahaya di kelompok makam. Penatua kerajaan agung dan yang lainnya langsung masuk. Segera, mereka tiba di ujung kelompok makam dan menemukan sebuah ruangan batu yang penuh dengan retakan. Ketika mereka mendobrak pintu batu ruang batu, mereka menemukan Ye Chen Feng duduk dengan kaki bersilang. Kami akhirnya menemukanmu. Hari ini, kamu tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika kamu memiliki sayap. Grand Imperial Elder memelototi Ye Chen Feng yang sedang duduk dengan menyilangkan kaki dan berkata dengan dingin. Kamu hanya kru beraneka ragam. Ye Chen Feng membuka matanya yang tertutup rapat dan berkata dengan dingin saat dia melihat ke Grand Imperial Elder dan yang lainnya yang penuh dengan niat membunuh. Dia sama sekali tidak peduli dengan Grand Imperial Elder dan yang lainnya. Kamu berani berbicara kepada kami seperti ini dengan kekuatan leluhur bintang limamu. Dela ini benar-benar tidak tahu dari mana keberanianmu berasal. Mo Suan, yang mengenakan jubah hitam dan memiliki demonik ki yang mengelilinginya, berkata dengan galak sambil memamerkan gigi putihnya. Keberanian secara alami berasal dari kekuatan. Ye Chen Feng perlahan berdiri dan berkata, baiklah, jangan buang waktu lagi. Kalian semua bisa datang kepadaku bersama. Setelah aku selesai denganmu, aku masih perlu mencari tempat untuk minum. Kamu mencari kematian. Leluhur langit bintang enam sangat marah dengan kesombongan Ye Chen Feng. Dia meraung dengan marah dan memegang tombak artefak leluhur kelas menengah di tangannya. Dia menembus lapisan ruang dan menusuk Ye Chen Feng. Pagoda roh ilahi, hentikan. Leluhur surgawi bintang enam menusukkan tombaknya ke depan. Pagoda roh ilahi artefak leluhur kelas tertinggi pecah dari tubuh Ye Chen Feng dan melepaskan kekuatan penekan yang menakutkan yang dengan kejam menekan tubuhnya, langsung menekup pinggangnya. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng melangkah keluar dengan pedangnya dan muncul di depan leluhur langit bintang enam seperti sambaran petir. Tiga ribu tinju pengubah dewa. Dia meninju, membentuk tiga ribu invincibel vis radians yang membombardir tubuh leluhur langit bintang enam dari jarak dekat. Meskipun leluhur langit bintang enam sangat kuat, dia tidak dapat memblokir serangan dari tiga ribu tinju pengubah dewa dari jarak dekat. Pertahanan tubuhnya hancur dan sejumlah besar energi mengalir ke tubuhnya, membuatnya terbang. Ledakan Seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping oleh Tritousan God Transforming Fish. Seni surgawi yang tak terkalahkan, padatkan. Dengan tubuhnya hancur berkeping-keping, leluhur langit bintang enam segera mengaktifkan garis darah kematian yang samar di tubuhnya dan secara paksa menggunakan seni surgawi yang tak terkalahkan untuk memadatkan tubuhnya yang rusak dalam upaya untuk melarikan diri. 1977 Dia membunuh leluhur bintang enam dalam sekejap. Melihat Ye Chen Feng membunuh leluhur surgawi bintang enam dengan garis darah abadi, tidak hanya Grand Elder Emperor dan Mosuan yang tercengang, tetapi semua orang yang hadir juga tercengang. Garis keturunan abadi mengalir di puncak maha kuasa suku surgawi dan sangat sulit untuk dibunuh. Selain itu, Ye Chen Feng hanyalah leluhur dao bintang lima. Bagaimana serangannya bisa begitu menakutkan? Pada saat itu, Grand Elder Emperor dan yang lainnya memandang Ye Chen Feng secara berbeda. Mereka tidak lagi memandang rendah dirinya. Baiklah, jangan lihat aku. Aku sedang melihatmu. Masih ada yang harus aku lakukan. Kalian semua bisa mendatangiku bersama. Ye Chen Feng berkata dengan tirani saat dia memanggil Flying Celestial Sword dan menunjuk ke Grand Elder Huang yang suram dan yang lainnya. Baiklah, baiklah, nak, aku tidak peduli siapa dirimu. Tapi Anda pasti akan mati karena membunuh maha kuasa suku surgawi kita. Grand Elder Emperor memanggil tongkat kepala naga artefak leluhur kelas tertinggi dan mengerahkan energi spasial yang kuat untuk menyerang Ye Chen Feng. Ketika Grand Elder Emperor menyerang, Dewa Virtual setengah langkah Mosuan juga menyerang pada saat yang sama. Dia memegang Sigat Riden dan merobek ruang, menusuk Ye Chen Feng. 10.000 Kesengsaraan Dewa Dua Dewa Virtual setengah langkah menyerang. Empat diagram dao tingkat leluhur menyembur keluar dari tubuhnya dan dengan cepat bergabung di belakangnya, membentuk gelombang besar. Dia meninju dengan kedua tinju dan garis darah primordialnya terbakar. Lebih dari 3 triliun Jin kekuatan bergabung dengan empat diagram dao tingkat leluhur, menghancurkan ruang di depannya dan membombardir Grand Elder Emperor dan yang lainnya. Ledakan. Ledakan. Kesengsaraan 10.000 Dewa bertabrakan dengan serangan Grand Elder Emperor dan Mosuan, langsung menyebabkan ledakan yang menghancurkan bumi. Energi mengerikan menyapu ke segala arah, menghancurkan ruang dalam radius beberapa mil. Wilayah Surgawi, Wilayah Iblis. Sebuah kekuatan rebound yang menghancurkan bumi melonjak ke arah mereka. Kedua Grand Elder segera melepaskan domain kuat mereka untuk memblokir kekuatan rebound saat mereka terus menyerang Ye Chen Feng. Huff, kamu ingin menyakitiku hanya dengan dua wilayah yang tidak lengkap. Kalian sangat naif sehingga sedikit lucu. Ye Chen Feng mendengus dingin ketika dia melihat dua tetua agung melepaskan domain mereka. Dia mengaktifkan tubuh pedang tak terkalahkannya, mewujudkan domain pedang yang lebih kuat untuk menghadapi mereka secara langsung. Kamu adalah kamu. Tiga domain bertabrakan, dan seluruh ruang sekali lagi terkena dampak yang sangat besar. Apa, domain yang lengkap? Merasakan bahwa domain mereka tidak dapat menahan domain pedang Ye Chen Feng dan terus-menerus retak, Grand Elder dan Grand Elder Huang mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Mereka sangat terkejut sehingga bola mata mereka hampir jatuh dari rongganya. Hati Tuhan, sekering. Sementara kedua tetua agung masih sok, Ye Chen Feng dengan cepat bergabung dengan hati dewa. Dengan energi besar dari hati dewa, dia maju ke tingkat dewa virtual setengah langkah. Kekuatannya meningkat lagi. Monster macam apa dia? Merasa bahwa kemampuan Ye Chen Feng telah mencapai tingkat dewa virtual setengah langkah, Grand Imperial Elder dan yang lainnya merasa tidak nyaman. Mereka akhirnya mengerti mengapa nada suara Ye Chen Feng begitu arogan. Pagoda esensi ilahi, tekan ruangnya. Dengan peningkatan kekuatannya, Ye Chen Feng segera memanggil pagoda esensi ilahi. Dia mengendalikan pagoda esensi ilahi untuk terus berkembang, menekan seluruh ruang dan membatasi gerakan dua tetua agung. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng memanggil pedang pemakan langit, yang merupakan senjata dewa virtual. Dia kemudian menyerang Grand Imperial Elder, yang terkejut. Tidak, senjata dewa virtual. Siapa kamu? Merasakan kekuatan pedang pemakan langit, tetua kekaisaran agung ketakutan. Saat dia melepaskan gerakan pembunuhnya yang kuat, dia mencoba yang terbaik untuk menghindari serangan itu. Namun, kekuatan tempur Ye Chen Feng tidak lebih lemah darinya. Kekuatan serangan pedang pemakan langit berada di luar imajinasinya. Di bawah serangan pedang pemakan langit, gerakan pembunuh Grand Imperial Elder hancur terus-menerus. Tongkat kepala naga yang telah diagunakan dengan seluruh kekuatannya untuk mempertahankan diri telah dipatahkan oleh pedang pemakan langit. Itu hampir pecah. Off. Grand Imperial Elder dikirim terbang oleh serangan Ye Chen Feng. Seluruh tubuhnya ditebas oleh pancaran pedang yang tak terkalahkan dari pedang pemakan langit, menyebabkan darah menyembur keluar dari tubuhnya. Tubuhnya yang terluka parah, Grand Imperial Elder segera melepaskan teknik surgawi yang tak terkalahkan. Dia mengaktifkan garis darah abadi yang samar di tubuhnya dan dengan cepat merekonstruksi tubuhnya. Namun, pada saat ini, Pagodaro ilahi runtuh pada tubuh tetua kerajaan agung yang rusak. Itu menghancurkannya ke tanah dari udara dan seluruh tubuhnya hancur menjadi pasta daging. Tidak, kamu tidak bisa membunuhku. Penatua kerajaan agung, yang memiliki kekuatan hidup yang kuat, tidak mati meskipun tubuhnya hancur. Dia terus meratap kesakitan. Saat dia melepaskan teknik surgawi yang tak terkalahkan, dia membuka wilayah surgawi dan melakukan perjuangan terakhirnya. Namun, kekuatan Pagodaro ilahi terlalu menakutkan. Tidak peduli bagaimana Grand Imperial Elder berjuang, dia tidak bisa menahan penindasan Pagodaro ilahi. Pada saat ini, Mosuan, Ras Ilahi, dan Ras Iblis yang merasakan bahaya ketakutan. Mereka tidak berani menyerang Yechenfeng. Mereka ingin keluar dari pengepungan dan pergi dengan cepat. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Dengan pikiran, Yechenfeng memanggil malaikat maut, dewa jahat setengah langkah, binatang dewa caotik, Fathian Zhu, Raja Merak, dan yang lainnya untuk mengejar Mosuan dan yang lainnya. Fathian Zhu, kamu adalah Yechenfeng. Melihat Fathian Zhu tiba-tiba muncul, Mosuan langsung menebak identitas Yechenfeng. Dharma yang kacau, melahap. Yechenfeng tidak peduli identitasnya telah terungkap. Dia memanggil caotik dharmanya dan membiarkannya melahap Grand Imperial Elder untuk membentuk caotik Divine Fruit yang berharga. Meskipun ada banyak ahli ras ilahi dan ras iblis, kehidupan Grand Imperial Elder tergantung pada seutas benang. Hanya Mosuan yang merupakan dewa kosong setengah langkah. Mereka tidak bisa menahan serangan ganas Yechenfeng, Grim Reaper, dan yang lainnya. Segera, ada ratapan dingin di makam. Ahli ras ilahi dan ras iblis dibunuh oleh Grim Reaper, dewa jahat setengah langkah, dan yang lainnya. Ketika ras dewa dan ras iblis menderita banyak korban, caotik dharmanya melahap penatua kerajaan agung dan berhasil membentuk empat buah dewa caotik yang berisi bagian dari kekuatan wilayah. Itu terbang dengan cepat untuk membantu Yechenfeng dan yang lainnya membunuh para ahli dari dua ras. Darah melarikan diri. Mosuan ketakutan. Dia menyalakan semua kidarah di tubuhnya dengan segala cara dan berubah menjadi seberkas cahaya darah. Dia merobek pengepungan dan melarikan diri dari makam. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Yechenfeng memanggil sayap abadi dan mempercepat waktu sebanyak 30 kali. Dia mengejar Mosuan dengan kecepatan seratus kali kecepatan cahaya dan dengan cepat menutup jarak di antara mereka. Namun, sebagai Grand Imperial Elder of the Demon Rache, Mosuan memiliki banyak kartu truf yang dapat menyelamatkan hidupnya. Menggunakan kartu truf ini, dia meminta bantuan sambil menangkis serangan Yechenfeng dan berlari untuk hidupnya. Namun, saat dia berlari, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu yang menakutkan. Dia tidak tahu di mana jalan keluar dari makam itu. Memikirkan hal ini, hatinya menjadi dingin dan lapisan keringat dingin muncul di tubuhnya. Bertarung. Tidak dapat meninggalkan makam, Mosuan hanya bisa bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Dia membakar garis keturunannya yang kuat dengan segala cara dan menggunakan banyak metode untuk meningkatkan kekuatan tempurnya ke puncak. Dia ingin bertarung dengan seluruh kekuatannya. Dao Manipulasi Artefak Mosuan menggunakan semua metodenya untuk melancarkan serangan fatal. Saat dia menghancurkan lapisan ruang, Yechenfeng menggunakan Dao of Artifak Manipulation dan membuang Divine Sword Deforer. Pedang memotong serangan fatal Mosuan dan membelah ruang yang hancur. Di bawah tatapan ketakutan Mosuan, pedang itu membelahnya menjadi dua. Idola Dharma yang kacau, melahap. Setelah memotong tubuh Mosuan, Yechenfeng segera memanggil caotik Dharma Idol untuk terus melahap, memadatkan tiga caotik Divine Fruit yang tak tertandingi. 1978. Ayo pergi. Ayo pergi dari sini. Meskipun dia telah membunuh semua musuhnya, Yechenfeng tahu bahwa identitasnya telah terungkap. Untuk mencegah suku langit dan suku iblis mengirim dewa virtual untuk membunuhnya, Yechenfeng memasukkan semua orang ke alam semesta. Dia ingin meninggalkan makam pembantaian melalui lubang cacing yang dibuat oleh Space Swallowware. Siapa di sana? Ketika dia tiba di dekat lubang cacing, indera tajamnya tiba-tiba merasakan bahaya dan dia melihat ke dalam ruang yang gelap. Kamu Chenfeng, kamu benar-benar membuatku terkesan. Aku tidak percaya kamu bisa merasakan kehadiranku dengan kemampuanmu. Seorang wanita jangkung dan langsing dengan gaun hijau panjang dengan kulit sehalus susu, dan meskipun wajahnya kaki seperti giok putih, dan bunga teratai tumbuh di bawah kakinya saat dia perlahan berjalan keluar dari ruang gelap. Dewa virtual tingkat rendah. Melihat wanita berbaju hijau di depannya, pupil Yechenfeng menyusut seukuran lubang jarum. Otak pemakan dewa, yang menyimpulkan dengan cepat, merasakan bahwa dia adalah dewa virtual tingkat rendah yang langka yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Kamu Chenfeng, karena kamu di sini, aku pikir kamu telah membunuh anggota suku langit dan suku iblis. Wanita berpakaian hijau, yang berdiri di atas dengan lembut. Tidak ada yang bisa menebak apa yang dia pikirkan. Benar, mereka semua mati, Yechenfeng menganggup dan berkata terus terang. Meskipun wanita berbaju hijau di hadapannya merupakan ancaman besar, Yechenfeng tidak takut. Namun, Yechenfeng baru saja membunuh Mosuan dan menggunakan dao manipulasi senjata. Untuk waktu yang singkat, dia tidak akan bisa menggunakan kemampuan ilahi ini untuk mengaktifkan serangan terkuat dari Divine Sword Deforer. Kamu Chenfeng, aku tidak tahu permusuhan apa yang kamu miliki dengan suku langit, tapi kamu telah membunuh orang-orangku lagi dan lagi. Aku tidak akan memaafkanmu hari ini. Mata wanita berbaju hijau itu tiba-tiba menajam. Bunga teratai di bawah kakinya tiba-tiba membesar dan berputar dengan cepat. Itu memotong ruang dan menyerang Yechenfeng. Chaos Dharma, gabung. Menghadapi dewa virtual tingkat rendah, Yechenfeng tidak berani ceroboh. Dia dengan cepat memanggil chaos darmanya dan bergabung dengannya, meningkatkan kekuatan tempurnya menjadi dewa virtual tingkat rendah. Merusak. Dengan peningkatan kekuatannya, Yechenfeng segera meninju bunga teratai yang berputar cepat. Kekuatan lebih dari satu triliun jin tiba-tiba meledak. Itu seperti sungai yang mengalir deras, menghancurkan bunga teratai dan mematahkan serangan wanita berpakaian hijau itu. Tingkat dewa virtual tingkat rendah. Aku tidak menyangka kamu memiliki kartu truf seperti itu. Merasakan kecakapan pertempuran Yechenfeng, mata wanita berpakaian hijau itu mengungkapkan semangat juang yang kuat. Kamu Chenfeng, kamu membuatku semakin tertarik. Saat dia berbicara, tubuh anggun wanita berbaju hijau itu mulai berputar. Tratai yang mekar perlahan keluar dari tubuhnya, menyeret ekor panjang cahaya di belakang mereka saat mereka menyerang Yechenfeng. Domain pedang, hancurkan. Saat sejumlah besar tratai energi melonjak ke depan, Yechenfeng dengan cepat mengambil langkah maju dan mengaktifkan domain pedangnya. Ribuan pedang cahaya terbentuk di dalam domain of swords miliknya, yang terus-menerus merobek tratai energi yang mencoba menerobos domain of swords miliknya. Hancurkan domain. Saat Yechenfeng dengan paksa menerobos serangan wanita berpakaian hijau itu, dia menggerakkan tangannya dengan cepat dan langsung membentuk tratai putih tanpa cacat. Inti tratai berevolusi menjadi sebuah jalan. Tratai raksasa itu dengan keras membombardir wilayah pedang Yechenfeng. KKK. Di bawah serangan tratai, domain of swords segera retak, menempatkan Yechenfeng di bawah tekanan besar. 3000 transformasi dewa pukulan. Domain pedang Yechenfeng hancur, dan semua kekuatan di tubuhnya tiba-tiba meletus. Dia langsung meledakan 3000 tinju ilahi yang tak terkalahkan, yang seperti hujan meteor, memusnahkan seluruh ruang dan menghancurkan tratai kehendak jalan besar yang tak tertandingi. Aku bertanya-tanya mengapa kamu berani melawan suku langit. Aku tidak menyangka kamu memiliki kemampuan seperti itu. Namun, kekuatan tempurmu tidak cukup untuk melarikan diri dariku. Saat dia berbicara, wanita berbaju hijau memanggil pedang panjang yang mengalir dengan pola air. Warnanya seluruhnya hijau dan tampak seperti ukiran batu giyok. Artefak Dewa Semivoy. Merasa bahwa aura longswat hijau giyok ini jauh melebihi artefak leluhur kelas atas, Ye Chen Feng menduga bahwa pedang ini harus menjadi artefak Dewa Void Semi. Segudang Tembok Surgawi. Setelah memanggil pedang panjang hijau giyok, tubuh wanita berbaju hijau itu melonjak dengan energi spasial yang kuat. Seketika, lapisan miriat celestial walls terbentuk. Mereka seperti gunung yang mengjulang tinggi yang menekan Ye Chen Feng. Saat miriat celestial walls ditekan, tubuh wanita berbaju hijau menyatu dengan pedang panjang berwarna hijau giyok. Dengan kecepatan yang beberapa kali lebih cepat dari kecepatan cahaya, dia menikam Ye Chen Feng. Menghadapi serangan ganda wanita berpakaian hijau itu, Ye Chen Feng tidak menerimanya secara langsung. Dia memanggil undying wings dan langsung mempercepat aliran waktu sebanyak 30 kali. Mengandalkan kekuatan fisik absolutnya, dia merobek penindasan miriat celestial walls dan berteleportasi ke samping. Kamu Chen Feng, kamu tidak bisa melarikan diri. Setelah Ye Chen Feng menghindari serangan itu, wanita berbaju hijau itu segera mengubah arahnya dan terus menyerangnya dengan momentum yang menggelegar. Dia bertekad untuk melukainya dengan parah. Pedang leluhur segudang. Tidak dapat melepaskan diri dari serangan wanita berpakaian hijau itu, Ye Chen Feng segera menyatu dengan jiwa pedang leluhur dan mengaktifkan tubuh pedang tak terkalahkan. Ribuan pedang ilahi yang tak terkalahkan terbentuk dan menebas wanita berbaju hijau itu. Saat mereka berdua bertarung dengan sengit, miriat celestial walls yang menekan kekosongan menekan dan membombardir tubuh Ye Chen Feng. Pagoda esensi ilahi. Pada saat kritis, pagoda esensi ilahi pecah dari tubuh Ye Chen Feng dan naik ke langit untuk menahan serangan miriat celestial walls. Tebasan seribu teratai. Wanita berbaju hijau mengandalkan kekuatannya yang kuat untuk merobek pedang leluhur segudang. Tubuhnya berubah menjadi teratai yang mengembangkan dao langit dan bumi. Seketika, ribuan kelopak teratai terbentuk dan memusnahkan Ye Chen Feng. Domain pedang. Saat tebasan seribu teratai mendekat, Ye Chen Feng segera membuka domain pedangnya untuk memblokir tebasan seribu teratai dengan seluruh kekuatannya. Namun, Tousan Lotus Las wanita berbaju hijau itu terlalu kuat. Bahkan SWAT Domain tidak bisa memblokirnya. Mati. Wanita berbaju hijau itu meraum dan menyatu dengan pedang panjang berwarna hijau tua itu lagi. Pedangnya menembus domain pedang yang hancur dan menusuk ke arah dada Ye Chen Feng. Kamu tidak bisa membunuhku. Dengan hidupnya tergantung pada seutas benang, Ye Chen Feng tidak panik. Dia dengan cepat memanggil pedang ilahi, Devorer, dan membalas serangan itu. Berdengung, berdengung, berdengung. Ketika kedua ujung pedang bersentuhan satu sama lain, kekuatan ledakan menghancurkan ruang dalam radius satu mil. Kekosongan pedang dewa. Merasakan aura destruktif dari pedang ilahi, wanita berbaju hijau itu merasakan sakit yang tajam di lengannya. Ekspresinya langsung berubah. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan tempurnya berada di atas Ye Chen Feng, ada perbedaan yang tidak dapat di atasi antara artefak dewa setengah void dan artefak dewa void sejati. Ye Chen Feng memiliki void God Sword dan bisa mengimbangi perbedaan kekuatan tempur. Apakah kamu masih yakin bahwa kamu dapat membunuhku sekarang? Ye Chen Feng mengaktifkan tubuh pedang tak terkalahkannya dan memegang pedang ilahi, Devorer, seperti dewa pedang. Dia menatap wanita berbaju hijau, yang ekspresinya sedikit berubah. Kamu Chen Feng, kamu benar-benar membuatku semakin terkejut. Sepertinya membunuhmu akan memberiku hadiah yang tak terbayangkan. Nilai artefak void God tidak terbayangkan. Melihat pedang ilahi, Devorer, di tangan Ye Chen Feng, mata wanita berpakaian hijau itu menjadi berapi-api. Jika dia memiliki artefak dewa kekosongan, dia yakin bahwa dia bisa melawan dewa kekosongan perantara. Kau masih tidak mau menyerah? Baiklah, mari kita lihat siapa yang akan tertawa terakhir. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam. Niat pedang yang tak tertandingi menyembur keluar dari tubuhnya. Dia memegang pedang ilahi, Devorer, dan menebas ke arah wanita berbaju hijau dengan kekuatan pedang yang tak tertandingi. 1979 Ledakan Kedua senjata ilahi itu bentrok, dan ruang itu retak. Menahan serangan balik yang menghancurkan bumi, Ye Chen Feng menusukkan pedangnya ke arah wanita berbaju hijau. Pedang itu tampak sangat lambat, seperti kecepatan kura-kura. Namun, di mata wanita berbaju hijau, pedang itu sangat berbahaya, dan dia secara naluriah mengelak. Tapi saat dia mengelak, pedang yang tampaknya lambat itu menusuk ke arah dadanya seperti sambaran petir. Cahaya pedang yang tajam merobek pertahanan tubuhnya dan memotong baju perangnya, memperlihatkan luka pedang yang dalam. Sejumlah besar darah mengalir keluar tak terkendali. Perlambatan waktu 20 kali lipat. Wanita berbaju hijau itu mengungkapkan ekspresi serius. Dia terkejut bahwa Ye Chen Feng memiliki pemahaman yang mendalam tentang aturan waktu. Setelah melukai wanita berbaju hijau, Ye Chen Feng mengejar kemenangan. Dia berakselerasi dan melambat, terus-menerus menyerang wanita berbaju hijau. Dia mengandalkan kecepatan serangannya yang tidak dapat diprediksi untuk menekan serangannya. Kitab Suci Suantian, Hukuman Surgawi. Wanita berbaju hijau itu benar-benar marah dengan penekanan serangannya. Dia meraung dan menggabungkan domainnya dan Dao Will, mengendalikan sebagian dunia. Dia berubah menjadi kekuatan menakutkan dari hukuman surgawi, memusnahkan kehampaan, dan membombardir Ye Chen Feng. Kekacauan tak terbatas. Hukuman surgawi yang mengerikan menyerang, dan kekuatan keos yang bergulir keluar dari tubuh Ye Chen Feng, berubah menjadi Cao Tic Divine Wood yang mengjulang tinggi. Dengan sebuah serangan, Cao Tic Divine Wood berevolusi menjadi Infinity Grid Dao, menahan bombardir dari kekuatan hukuman surgawi. Surga pemakan pedang ilahi, tebas. Kedua kekuatan ilahi itu seperti gelombang pasang, menyembur dan saling tolak di udara. Ye Chen Feng bergabung dengan tubuh pedang tak terkalahkan dan jiwa pedang tingkat leluhur, mengaktifkan pola ilahi misterius di surga pemakan pedang ilahi. Seperti celah spasial yang terus meluas, itu merobek dua kekuatan ilahi dan menebas wanita berbaju hijau. Wanita berbaju hijau tidak mundur saat Divine Sword Radiance menebasnya. Dia memegang pedang zamrut di tangannya dan menghadapi serangan itu dengan sekuat tenaga, menahan serangan Ye Chen Feng secara langsung. Keduanya bertarung sengit di makam di dalam makam. Serangan mengerikan mereka terus-menerus menghancurkan ruang dan merobek bumi, menghancurkan makam di dalam makam tanpa bisa dikenali. Meskipun Ye Chen Feng telah meningkatkan kecakapan tempurnya ke puncak, kekuatan wanita berbaju hijau itu berada di luar imajinasinya. Meminjam kekuatan domen surgawinya, dia tak henti-hentinya membalas serangan Ye Chen Feng, menggunakan semua kahliannya untuk membunuh Ye Chen Feng. Waktu berlalu. Keduanya bertarung dengan sengit dari langit ke tanah, dan dari tanah ke langit, meratakan ruang ke tanah. Meski luka mereka terus memburuk, tekad mereka kuat. Tak satu pun dari mereka mundur. Mereka mengertakan gigi dan menyerang dengan sekuat tenaga. Namun, seiring berjalannya waktu, Ye Chen Feng, yang telah menyulut garis darah primordialnya dan memiliki kekuatan leluhur yang tak terbatas, secara bertahap mendapatkan keunggulan. Wanita berbaju hijau, yang terus-menerus melepaskan gerakan membunuh yang mengejutkan, merasakan sedikit kelelahan. Kesengsaraan dewasa gudang. Sepuluh ribu pedang kembali ke asal. Kekacauan tak terbatas. Memanfaatkan kesempatan saat serangan wanita berpakaian hijau itu melambat, Ye Chen Feng mengubah tubuhnya menjadi sepuluh ribu pedang. Tangan kirinya membentuk miriat deity tribulation, dan tangan kanannya membentuk infinite chaos. Dia meluncurkan gerakan pembunuhan yang fatal pada wanita berpakaian hijau itu. Tiga kemampuan ilahi tertinggi meledak pada saat bersamaan. Kekuatan ledakannya sebanding dengan Void God Artifact. Itu langsung merobek serangan wanita berpakaian hijau itu dan membombardir tubuhnya, membuatnya terbang. Tubuhnya yang indah hancur berkeping-keping dan sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Teknik surgawi tak terkalahkan. Wanita berbaju hijau itu segera mengeksekusi teknik surgawi tak terkalahkan setelah menderita luka berat. Dia merangsang garis keturunan abadi di tubuhnya dan dengan paksa memperbaiki tubuhnya. Saat dia sedang memperbaiki tubuhnya, Ye Chen Feng mengendalikan Pagodaro Ilahi untuk menghancurkan tubuhnya, memaksanya untuk bertahan dengan sekuat tenaga. Pedang tak bertuhan. Ketika wanita berbaju hijau mengandalkan kekuatan absolutnya untuk menerbangkan Pagodaro Ilahi, pedang Ye Chen Feng berubah menjadi 10 ribu dao. Pedang itu merebut cahaya langit dan bumi saat menembus dadanya dengan kecepatan yang melebihi seratus kali kecepatan cahaya. Uff, uff. Pada saat kritis, wanita berbaju hijau itu memegang pedang hijau zamrut di depan dadanya. Namun, aura pedang yang tak terkalahkan dari Divine Sword Deforer masih menembus pedang hijau zamrut dan memasuki tubuhnya. Dia terluka dan sejumlah besar darah menyembur keluar dari tubuhnya. Setelah melukai wanita berbaju hijau itu secara berurutan, Ye Chen Feng mengambil inisiatif. Dia terus meningkatkan kecepatan serangannya dan menekan wanita berbaju hijau itu dengan sekuat tenaga. Dia tidak memberinya kesempatan untuk mengatur nafas. Kekuatan Dewa Kosong Suku Langit hanya biasa-biasa saja. Ye Chen Feng menyerang dengan sekuat tenaga dan mengejek wanita berpakaian hijau itu pada saat yang sama, memprovokasi dia. Namun, wanita berpakaian hijau itu mampu berkultivasi ke alam Dewa Kosong tingkat rendah. Hati bela dirinya sangat tangguh. Kata-kata Ye Chen Feng tidak mempengaruhinya sama sekali. Namun, dia telah kehilangan inisiatif dan tidak dapat membalikkan keadaan. Serangannya benar-benar ditekan oleh Ye Chen Feng dan lukanya terus memburuk. Bagaimana ini mungkin? Apakah dia tidak tahu bagaimana merasa lelah? Selama pertempuran sengit, wanita berpakaian hijau itu menyadari bahwa Ye Chen Feng semakin kuat dan kuat. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Dia tidak percaya. Namun, semakin kuat Ye Chen Feng, semakin bertekad dia untuk membunuh Ye Chen Feng. Pada saat ini, dia memiliki perasaan bahwa jika dia bisa membunuh Ye Chen Feng dan mendapatkan harta karun padanya, dia mungkin memiliki kesempatan untuk melangkah ke alam Dewa Kosong Menengah. Kitab Suci Suantian, Teknik Kutukan Darah Wanita berpakaian hijau mengertakan gigi dan membakar darah hidupnya untuk menggunakan teknik kutukan darah yang kuat. Dia dengan paksa menahan Ye Chen Feng dan membatasi gerakannya. Pedang Leluhur Setelah ditahan oleh teknik kutukan darah, Ye Chen Feng segera mengaktifkan tubuh pedang tak terkalahkannya. Dia mengubahnya menjadi puluhan ribu pedang ilahi tak terkalahkan yang mengelilingi tubuhnya dan merobek pengekangan teknik kutukan darah. Pergi ke neraka. Jalan Surgawi Huangji, Pemusnahan Semua Mantra Ketika Ye Chen Feng dengan paksa merobek teknik kutukan darah, wanita berpakaian hijau itu melakukan gerakan pamungkasnya. Dia menghancurkan semua mantra dan menyerbu ke arah Ye Chen Feng. Kami belum tahu siapa yang akan mati. Teknik Manipulasi Senjata Deforer Sword Slash Setelah lebih dari satu hari pertempuran sengit, Ye Chen Feng sudah bisa menggunakan teknik manipulasi senjata. Di bawah aktifasi teknik manipulasi senjata, semua pola ilahi pada Deforer Pedang Ilahi diaktifkan. Dengan satu tebasan, Jalan Surgawi Huangji yang dilemparkan oleh wanita berpakaian hijau itu dengan paksa ditebas. Tidak. Wanita berbaju hijau itu tidak menyangka Ye Chen Feng bisa melepaskan serangan terkuat dari Divine Sword Deforer. Dia secara naluriah mengelak. Namun, kecepatan serangan pedang itu terlalu cepat bagi wanita berbaju hijau itu untuk menghindarinya. Desir. Tubuh wanita berbaju hijau itu dibela oleh Divine Sword Deforer. Seluruh tanah tercabik-cabik oleh sinar pedang yang menakutkan dari Divine Sword Deforer. Teknik Surgawi tak terkalahkan. Setelah tubuhnya ditebas oleh Divine Sword Deforer, wanita berbaju hijau itu terus mengaktifkan Immortal Blutlin untuk menyembuhkan tubuhnya secara paksa. Namun, kekuatan Divine Sword Deforer terlalu menakutkan. Itu telah merusak parah tubuh wanita berpakaian hijau itu. Bahkan jika dia memiliki keturunan abadi, dia hanya bisa memulihkan sekitar 20% dari kekuatannya. Luka-lukanya parah dan tidak bisa disembuhkan dalam waktu singkat. Wanita berbaju hijau itu ketakutan. Dia takut Ye Chen Feng akan mengaktifkan kekuatan terkuat Divine Sword Deforer lagi. Jika itu terjadi, dia tidak akan bisa melarikan diri. Kamu Chen Feng, aku akan mengingat dendam ini. Di masa depan, aku akan mengembalikannya 10 kali lipat. Wanita berbaju hijau meninggalkan pernyataan kejam dan tiba-tiba keluar dari pengepungan. Melihat tampilan belakang wanita berbaju hijau itu, Ye Chen Feng tidak mengejar. Dengan kekuatan tempurnya saat ini, dia bisa mengalahkan wanita berbaju hijau itu, tapi dia tidak bisa membunuhnya. Tidak ada artinya terus berselisih dengannya. 1980 Laut Berbintang adalah salah satu tempat paling berbahaya di Hundred Battle Starfield. Itu menutupi medan bintang yang sangat luas. Tanpa kekuatan besar, tidak ada yang berani melangkah ke laut berbintang. Ini adalah kesempatan terakhir pasukan laba-laba kita. Jika kita tidak bisa berburu lebih dari 100 inti iblis laut berbintang, kita akan kehilangan kesempatan ini untuk menjadi cabang. Seorang wanita gagah berani dengan tatapan dingin berkata dengan ekspresi serius. Dia mengenakan jaket kulit ketat yang menggambarkan sosok seksinya. Rambut umu panjangnya dengan santai menutupi bahunya, dan matanya dingin dan gagah. Kapten, demonic beast dan demons di pinggiran Sterrisi semuanya telah terbunuh. Jika kita ingin mengumpulkan 100 Sterrisi di Menkores, kita harus pergi ke bagian terdalam dari Sterrisi. Tapi legenda mengatakan bahwa ada progenitor realm demonic beast dan demons di bagian terdalam dari Sterrisi. Jika kita bertemu mereka, kemungkinan besar kita akan musnah. Seorang pria berjubah hijau dengan pedang kulit ikan hiu tergantung di punggungnya dan bekas luka yang jelas di sudut mata kirinya berkata dengan hati-hati. Tidak, saya tidak bisa melewatkan kesempatan ini untuk maju ke cabang. Jika saya melewatkan kesempatan ini, pasukan kita harus menunggu 100 tahun lagi. Dan tanpa sumber daya cabang, kecepatan kultivasi kita akan sangat lambat selama 100 tahun ke depan. Jadi, risiko ini sepadan. Wanita berambut umu itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas. Kapten, aku akan menemanimu ke kedalaman laut berbintang untuk berburu binatang iblis dan iblis tingkat tinggi. Aku tidak percaya keberuntungan kita akan selalu begitu buruk. Seorang pria jangkung dan kekar dengan rambut tebal di sekujur tubuhnya, seperti menara besi, mengepalkan tinjunya seukuran mangkuk dengan erat dan berkata dengan keras. Kami juga bersedia. Anggota pasukan laba-laba memandangi wanita berambut ungu yang gagah dan menawan dengan tatapan membara saat mereka berbicara dengan nada tegas. Huh, karena tidak ada yang keberatan, mari tentukan rute dan lokasi bagian yang lebih dalam dari laut berbintang. Kita harus berusaha sebaik mungkin untuk tidak memasuki bagian terdalam dari laut berbintang. pelan saat melihat sikap semua orang. Dia mengeluarkan gulungan kulit domba yang agak menguning. Di gulungan itu ada peta laut berbintang. Apakah Anda menjual peta topografi laut berbintang ini? Saat sembilan anggota pasukan laba-laba berkumpul untuk mempelajari rute, sebuah suara rendah masuk ke telinga mereka. Siapa? Mendengar suara tiba-tiba itu, wanita berambut ungu dan yang lainnya langsung waspada. Mereka semua melihat ke belakang dan melihat seorang pria berjubah putih. Dia tinggi dan lurus seperti tombak. Dia memiliki wajah yang halus dan tampak seperti seorang sarjana saat dia perlahan berjalan. Pria ini adalah Ye Chen Feng, yang telah meninggalkan makam pembantaian melalui lubang cacing dan kembali ke lapangan bintang seratus pertempuran. Ye Chen Feng datang ke area bintang seratus pertempuran untuk menekan iblis perang di kedalaman lautan bintang. Dia ingin menaklukkan iblis perang, penolong yang kuat, untuk digunakan sendiri. Jangan gugup, aku tidak bermaksud jahat. Aku di sini hanya untuk peta di tanganmu. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata dengan lembut saat dia bertemu dengan tatapan waspada. Kamu juga ingin pergi jauh ke lautan bintang. Wanita berambut ungu memandang Ye Chen Feng dari ujung kepala sampai ujung kaki dan menemukan bahwa matanya jernih dan auranya tidak kuat. Dia menghela nafas lega dan bertanya. Ya, aku ingin pergi ke lautan bintang untuk menemukan sesuatu. Ye Chen Feng menganggup dan berkata dengan samar, jika Anda bersedia memberi saya peta lautan bintang, saya dapat memberi Anda harga yang akan membuat Anda puas. Tentu, kamu dapat memiliki peta lautan bintang, tetapi kamu harus membayar seratus inti iblis bintang yang berada di atas level kaisar, pria berjubah hijau itu berkata dengan sengaja sambil memutar matanya. Apa itu inti setan bintang? Ye Chen Feng sedikit mengernyit. Dia memiliki begitu banyak harta yang bahkan dewa virtual pun akan iri, tetapi dia tidak memiliki inti bintang iblis. Kamu bahkan tidak tahu apa itu Star Demon Core. Pria kekar itu melirik Ye Chen Feng dengan jijik. Dia memandangnya seolah-olah dia sedang melihat udik dan berkata, Star Demon Core diperoleh dari membunuh monster dan iblis di lautan bintang. Ini sangat berharga. Jika Anda memiliki seratus Star Demon Core, kami akan menjual Anda peta lautan bintang. Kamu benar-benar tidak ingin mempertimbangkan harta lainnya. Anda hanya ingin Star Demon Core. Ye Chen Feng berkata tanpa daya. Itu benar. Kami memasuki lautan bintang untuk Star Demon Core. Jika kami menjual peta lautan bintang kepadamu, itu berarti kami akan kehilangan Star Demon Core kami. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibuat oleh harta lain. Untuk. Karena aura Ye Chen Feng tidak kuat, wanita berambut ungu dan yang lainnya tidak menganggapnya serius. Mereka tidak percaya bahwa dia memiliki harta yang dapat menarik minat mereka. Apa pendapatmu tentang ini? Aku akan pergi jauh ke lautan bintang bersamamu dan membantumu berburu Star Demon Core. Ketika saya telah berburu lebih dari seratus Star Demon Core, Anda akan memberi saya peta lautan bintang. Ye Chen Feng bahkan bisa melukai dewa virtual dengan parah. Berburu Star Demon Core tingkat kaisar akan menjadi hal yang mudah baginya. Ini. Wanita berambut ungu menatap Ye Chen Feng dalam-dalam, ragu-ragu. Meskipun aura Ye Chen Feng tidak kuat, mereka belum pernah bertemu sebelumnya. Wanita berambut ungu itu tidak bisa mengetahui latar belakang Ye Chen Feng. Dia khawatir dia akan mengingini Star Demon Core dan menyakiti mereka. Kenapa? Apakah kamu khawatir aku akan menyakitimu? Ye Chen Feng memperhatikan bahwa wanita berambut ungu itu adalah pemimpin dari sembilan orang di depannya. Ye Chen Feng tersenyum tipis saat dia melihat wanita berambut ungu yang ragu-ragu itu. Tuan, meskipun saya tidak tahu apa tujuan Anda yang sebenarnya, kami tidak akan membawa orang asing bersama kami. Selamat tinggal. Wanita berambut ungu itu mengangkat kepalanya sedikit dan bertemu dengan tatapan Ye Chen Feng. Dia memperhatikan bahwa matanya sangat tajam. Dia menolaknya dengan bijaksana. Ayo pergi, kita akan memasuki lautan bintang. Setelah mengatakan itu, wanita berambut ungu dan yang lainnya tidak ragu. Mereka berakselerasi dan terbang ke lautan bintang yang bersinar terang. Huh, apa aku terlihat seperti orang jahat. Melihat wanita berambut ungu punggung yang lain, Ye Chen Feng menggosok hidungnya dan bergumam pada dirinya sendiri tanpa daya. Namun, lautan bintang terlalu besar. Tidak mudah menemukan tempat di mana War Demon ditindas. Ye Chen Feng tidak ingin merebut peta dari wanita berambut ungu dan yang lainnya. Dia hanya bisa menyembunyikan auranya dan mengikuti mereka ke lautan bintang. Dia ingin menemukan cara untuk menjarah seratus Star Demon Kores dan membeli peta. Kapten, apakah menurutmu ada yang salah dengan orang itu? Tria berjubah hijau datang ke sisi wanita berambut ungu dan merendahkan suaranya menjadi bisikan, mengirimkannya ke telinganya. Iya, wanita berambut ungu itu menganggup dan berkata, aku yakin dia menyembunyikan kekuatannya. Kekuatannya yang sebenarnya seharusnya di atas kita. Benar-benar. Tria berjubah hijau itu berpikir bahwa persepsinya sangat tajam. Dia tidak melihat sesuatu yang istimewa tentang Ye Chen Feng. Matanya sangat menakutkan. Mengingat mata tajam Ye Chen Feng, wanita berambut ungu itu menganggup dan berkata, selain itu, dia berani menjelajah ke lautan bintang sendirian. Tanpa kekuatan absolut, tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Itu benar. Pria berjubah hijau itu menganggup dan berkata, Kapten, menurutmu apakah dia akan mengikuti kita? Itu mungkin. Wanita berambut ungu itu berkata dengan ekspresi muram, ayo tingkatkan kecepatan kita. Begitu kita mencapai pusat lautan bintang, kita akan segera memasuki laut dan menggunakan medan yang rumit untuk menyingkirkannya. Setelah mengatakan itu, wanita berambut ungu dan yang lainnya meningkatkan kecepatan mereka, terbang ke kedalaman lautan bintang dengan kecepatan yang sangat cepat. Sekitar tiga hari kemudian, mereka terbang ke pulau terpencil di tengah lautan bintang dengan kecepatan yang sangat cepat. Masuk ke laut.